Saudara Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kota Jambi menggelar debat publik pertama calon wali kota dan wakil wali kota Jambi, pasakan Maulana Diza Aljozah dan Haji Abdul Rahman Andi Muhammad Guntur. Debat yang dilaksanakan pada minggu 3 November 2024 dengan tema penyelesaian permasalahan keamanan, ketertiban umum dalam memberikan jaminan hukum untuk peningkatan ekonomi Kota Jambi. Ketua KPU Kota Jambi, Denny Rahmat, mengatakan bahwa dari 16 tahapan penyelenggaraan pemilihan wali kota saat ini sudah memasuki tahapan ke-13, yaitu tahapan kampanye. Tahapan kampanye ini sudah dimulai dari tanggal 25 September dan akan berakhir pada 23 November nanti. Debat kandidat ini merupakan rangkaian tahapan kampanye para paslon yang difasilitasi oleh KPU. Selain itu ada juga alat peragai yang sudah diberikan. Denny mengatakan bahwa debat ini akan dilakukan dalam tiga kali oleh calon wali kota pada 3 November, 8 November oleh calon wakil wali kota dan 13 November oleh kedua pasangan calon. Denny berharap melalui debat ini menjadi ajang pertarungan ide dan gagasan serta solusi yang ditawarkan masing-masing calon untuk pembangunan kota Jambi. Debat malam ini berjalan ancar setiap pasangan calon telah menyampaikan untuk satu program yang masih dalam misi-misinya. Kira-kira itu? Ada catatan dari pelaksanaan ini? Untuk catatan nanti bakal kita rumurkan lagi kan di mana kekurangan-kekurangan yang terjadi di hari ini kita minta nanti dari pihak pandemi juga untuk berkaitan dengan kekurangan-kekurangan yang ada mungkin nanti akan kita perbaiki di depan lingkupnya. Pandangan kondisi tadi kan banyak juga bangku kosong mungkin seperti ini, ini depannya sudah. Banyak juga bangku kosong lagi, itu nanti ke depan gini? Oh iya, terkait bangku kosong tadi yang jelas KPU Wakil Jambi sudah melakukan mengirimkan undangan sebanyak 345.000 dengan 355.000 terkait dengan kejadian lakukan itu, itu bikin juga apakah lataran hujan yang mendukung atau tidak apa misalkan untuk depan betunya bakal kita pastikan lagi ya terkait dengan undangan pihak eksternal yang bakal kita lipatkan untuk itu di hadapan. Sementara itu, Dini menyebutkan setelah selesai depan ada catatan yang menurutnya ada kekurangan akan berkoordinasi kepada pandelis untuk mengevaluasi dan akan diperbaiki di depan selanjutnya. Heru Syaputra, Cik TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!